KOMITEMASYARAKAT DANAL TOBA KMDT Memusulkan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya mempertahankan status Danal Toba sebagai salah satu warisan dunia yang terdaftar di UNESCO Global Geopark KMDT ikut merasa prihatin karena status Danal Toba dalam keanggotaan Global Geopark Network saat ini terancam dicabut Sehingga kami terpanggil untuk menyusun beberapa rekomendasi yang diharapkan nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan sesuai kriteria yang ditetapkan UNESCO Kata Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung Di Jakarta, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023 Edison mengemukakan hal tersebut saat melakukan video conference dengan sejumlah pengurus KMDT di seluruh Indonesia Kalangan akademisi dan pemerhati lingkungan Antara lain mantan Wakil Gubernur Sumut Brikjen TNI Purnawirawan Nurhajizah Marpaung Prof. Erika Revida Saragi Ria Dahlia Ketua Bidang Edukasi dan Litbang Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark Wilmar Simanjorang Perhatian Marpaung dari LPKNI Jawa Timur dan Martuasi Tungkir Ketua DPW KMDT Sumatera Utara Prof. Dr. Binari Manurung menyatakan sependapat dengan program edukasi mengenai Geopark Kaldera Toba Oleh karena itu, Binari menyarankan agar hal-hal yang bersifat edukasi tersebut perlu segera disusun untuk selanjutnya diterapkan kepada seluruh masyarakat yang tersebar di kawasan Danau Toba Ya membuat, nah Kaldera Toba tadi, Geopark Kaldera Toba itu akhirnya nanti mendapatkan yang namanya ya kartu hijau Dalam arti bahwa Kaldera Toba itu tetap menjadi Geopark yang ada bersama dengan Geopark yang lainnya di dunia berada di bawah UNESCO Jadi yang pertama tadi, maka ke depan bagaimana hal-hal yang menyangkut edukasi tadi bisa ditingkatkan, dilaksanakan Dan tentu berdasarkan nanti bukti-bukti, artinya harus ada dokumentasi-dokumentasi yang jelas Jadi tadi Ibu Hidayat sudah menjelaskan, edukasi dilakukan oleh semua lapisan Dan terutama tadi diharapkan tentu saja peranan perguruan tinggi Bahwa riset itulah yang disediakan perguruan tinggi itu nantinya Itulah yang digunakan, diimplementasikan di dalam ya edukasi Tentu edukasinya tetap menyangkut semua bagaimana yang disebutkan tadi penjagaan pemeliharaan Apa yang disebutkan bagaimana geologi, bagaimana kultur budaya, bagaimana keragaman flora pauna yang adikosan dan utubai terpelihara dengan baik Dan yang kedua tadi tentu kita berbicara tadi ya persoalan apa yang disebutkan dengan badan pengelola Ya tentu kita memahami sekarang bagaimana kondisi badan pengelola Dan tentu tadi juga tiga persoalan manajemen Dan yang keempat tadi soal visibility Dan memang ya kalau kita memang kemasuk ke kawasan Kalira Toba maunya Dimana kita ada, ada disitu artinya kan tandanya ya Ada palangnya misalnya atau tulisan yang menyatakan bahwa saat itu kita berada di kawasan Kalira Toba Dan tentu harapan kita KMDT Jadi bagaimana KMDT juga tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hidayati Nah program-program ini semua bisa dikemas Nah bagaimana KMDT berperang Tentu nyanti tetap saja mungkin bisa bermitra dengan ya Nah dinas-dinas yang berkaitan dengan ini semua Dalam kaitannya dengan ya pelaksanaan program-program yang mengacu kepada Keempat rekomendasi bahkan mungkin ya ke enam rekomendasi yang pernah juga ya direkomendasikan oleh UNESCO ketika itu Baik Bapak-Ibu sekalian Foto di video bahwasannya prihatin gitu loh Sehingga ini menjadi momen ke Bupati-Bupati Oh ini kok masih kotor gitu loh Ini kok masih gak disiplin Kok masih hospitalitasnya gak nyambung gitu loh Bahwa pariwisata di Danotoba sekitarnya itu perlu dibernahin Dimana banyak disana itu bahwa Direktur marketing kawasan dan otoba itu ada gitu loh Kemana mereka gitu loh Kenapa tidak berkoar-koar ke Bupati dan sekitar-sekitarnya Dan untuk memajukan masyarakat setempat Tentu kami dari Bali Bisalah menjadi role model Walaupun kami orang Batak Kami benar-benar hospitalitas Itu really that the hour my place gitu Our place gitu loh Jadi tolong ya gitu Saran saya ketum Real dipoto di video Sehingga dilaporkan Sehingga mereka tergugah Ini loh yang terjadi di Danotoba gitu Ya Biodiversitinya Memelihara juga biodiversitinya Atau kealiannya keragaman hayati Ini juga demi memelihara Kultur Diversiti Atau Gana keragaman budaya Hal ini mungkin Kalau kita Status kita bisa kita pertahankan Saya memusulkan Agar Setiap geosite-geosite itu Yang pernah dipinjau oleh UNESCO Dilakukan Satu macam-macam laporan Tersendiri laporan bulan atau Teri bulan gitu Untuk dilaporkan tiga Kita eksis atau tetap Mempertahankan Atau memperhatikan Bahwa Apa yang didugaskan UNESCO Ke kita ini Perlu kita ikuti Tujuannya kan gini Dengan kita melakukan Katakan saja Konservasi Terus kemudian Juga kita melakukan Pemberdayaan ekonomi Maka kita Menunjukkan kepada UNESCO itu Nantinya Bahwa kita ini memang Ujungnya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sehingga Keterlipatan masyarakat Dan pemerintah Serta KMDT Menjadi Kelatu mitra Yang harus Dipertahankan Jadi Kita harus Menorong Pemerintah Setempat Dimana Geosite-geosite itu Menjadi tanggung jawab Mereka Agar Memberdayakan Masyarakat Menjadi Mengatakan saja Misalkan Contoh Sipin Sur Itu harus Ada di sana Semacam Penumbuhan ekonomi Atau Katakanlah Ada perdagangan Sehingga masyarakat Merasakan Nah itu kita Laporkan Ke UNESCO Secara rutin Untuk ke depannya Gitu Kalau Repitalisasi Pemilihan pengurus Ya setuju saja Tetapi nantinya Harus ada tanggung jawab Jangan ditinggal Dari urusan Internasional Demikian Pak Ketum Sementeram Terima kasih Baik terima kasih Pak Dr. Hotlan Silahkan Yang lain Sedikit lagi Pak Ketum Mohon maaf Pak Ketum Baik lanjut Tadi yang disampaikan Barusan Dr. Itu bagian lingkungan hidup Betul sekali Namanya itu Yang disebut OECD Organasi Ekonomi Corporate Development Disini ada 11 undang-undang Harus terpenuhi Kalau kita memasuki Standar Internasional Apa itu namanya Ekonomi Corporate Development Disitu diantar Mengenai lingkungan hidup Disitu diantar Mengenai Bagaimana Pengembangan SDM Edukasi Mengenai Universitas Masalah Keterbukaan Undang-undang IT Lingkungan hidup Itu salah satu Pokok Akhirnya Dari Internasional Kalau kita Sebagai perdanaan konsumen Namanya ISOCOPORCO Ini juga Standar istri Harus dibawakan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Inilah memang Kola-kola Yang harus kita dukung Nanti KMDT ini Bisa memasukkan Poiti-poiti Sehingga UNESCO itu juga Menganggap Bahwa kita Pada intinya Sudah Memahami Dan menerima Masuk-masukan Daripada Terima kasih Terutama Kepada Ketua KMDT Yang telah Melaksanakan Acara-acara Seperti ini Khususnya Malam ini Kita Tentang Bagaimana Mempertahankan Kaldara Koba itu Adalah Bergiyopak Jadi Memang Ini kan Sebetulnya Untuk kita Sumatera Utara Barang baru Nah Tidak semua Orang juga Yang memahami Apa sih Yang harus Dilakukan Terhadap Rekomendasi Itu Tidak semua Orang Memahami Kita pun Dulu Tidak Paham Saya sendiri Waktu pertama Wagu Begitu Pak Luhut Menyampaikan Purus Kaldera Toba Supaya Bergiyopak Itu Saya pun Tidak tahu Itu Binatang Apa Akhirnya Kita juga Belajar Waktu itu Sama Ibu Dayati Kita Ke China Dengan Segala Macam Cara Kita Kesana Terus Kita Ada Lobby Sampai Ke Itali Saya Udah Cerita Juga Sampai Biaya Sendiri Pun Kita Lakukan Bagaimana Caranya Giyopak Sayang Soalnya Karena Kita Lihat Di China Itu Semua Itu Gunung Di Belah Pelang Jadi Giyopak Ini Tuhan Kasih Bukan Kita Yang Mengerjakan Supaya Dia Menjadi Dan Tuhan Yang Kasih Tapi Tidak Bisa Bergeyopak Kolak Ditolak Sehingga Kita Pun Belajar Tapi Setelah Itu Rekomendasi Setelah Sertifikatnya Kita Terima Kita Masih Ada Hutang Waktu Itu Enam Ada Enam Rekomendasi Saya pun Berterima kasih Kepada KMDT Yang Mengatas Namakan Masyarakat Memang Itu Salah Satunya Dituntut Salah Satunya Dituntut Terima Kasih Kepada KMDT Waktu Sudah Saya Sampaikan Di Hotel Sultan Kalau Tidak Salah Tapi Tidak Cukup Kita Pelakunya Pelaku Pelaku Ini Adalah Orang Yang Harus Ada Namanya Disana Mulai Dari Gubernur Bupati Wali Kota Setempat Kalau Ada Wali Kota Mereka Memang Jalan Tapi Tidak Ada Yang Mengarahkan Kalau Dulu Kita Begitu Kita Pulang Dari China Belajar Temus Kita Tiap Bupati Kita Ratangi Bahwa Pak Bupati Lakukan Ini Pak Bupati Ini Lakukan Ini Lakukan Ini Yang Mereka Tidak Bisa Semua Kita Tekel Semua Kita Tekel Tekelnya Itu Semampu Kita Aja Dengan Tidak Ada Dana Waktu Itu Nah Tapi Belakangan Ada Dana Diajukan Ibu Hidayati Para Wisata Turun Dana Itu Kita Sudah Terima Ibu Hidayati Sudah Terima Sehingga Tanya Atau Saya Mungkin Mudah Mudah Saya Salah Nah Jadi Saya Terima Kasih Kita Masih Punya Waktu Sebetulnya Tapi Jangan Dua Tahun Bapak Ketua Maupun Bapak Profesor Binaris Sekjen Kita Upayakan 6 Bulan Kalau Dua Tahun Bakal Bubar Kita Tidak Tau Nanti Siapa Siapa Pemimpin Kita Siapa Yang Eager Siapa Yang Peduli Kita Tidak Tau Tidak Semuanya Peduli Tidak Semuanya Eager Kita Tidak Tau Pak Lut Masih Ada Di Mana Kita Tidak Tau Jadi 6 Bulan Kita Kejar Itu Ayo Kita Kejar 6 Bulan Ini Sudah Tinggal 4 Rekom Dua Sudah Dianggap Selestai Karena Sudah Mengikut Sertakan Masyarakat Kita Atas Nampakan KMDT Diam Diam Kita Melakukan Yang Kita Lakukan Tapi Tidak Bisa Secara Formal Nah Itu Ajalah Mungkin Dari Saya Yang Penting Kita Diskusi Bagaimana Empat Ini Yang Akan Kita Sampaikan Ke Gubernur Sehingga 6 Bulan Dia Tetap Kita Udah Hijau Nanti Walaupun Pengumumannya Di 2024 Oktober 6 Bulan Ini Kita Kejar Jangan Ada Cerita Dua Tahun Kalau Kita Mau Mempertahankan Geopak Ini Terima Kasih Mala Mulian Nanti Kita Langsung Diskusi Saja Terima kasih Bu Terima kasih Karena Pada malam Hari ini Telah Diundang Untuk Ikut Sebagai Dewan Pakar KMDT Juga Yang saya Hormati Ketum Dan Wakil Ketua Serta Seluruh Para Pakar Dan Juga Satu Yang Tidak Mungkin Saya Sebutkan Persatu Persatu Dalam Hari ini Saya Melihat Bahwa Langsung Saja Kepada Hasil Daripada Revalidasi Dimana Kita Mendapatkan Empat Poin Rekomendasi Yang Harus Kita Laksanakan Dan Kita Implementasikan Saya Tidak Berbicara Kebelakang Karena Untuk Kedepan Inilah Yang Menjadi Poin Poin Sasaran Yang Harus Kita Selesaikan Pertama Sekali Tentu Saja Kita Berbicara Tentang Peranan KMDT Prinsip Utama Di Dalam Pengelola Biopakal Daerah Toba Adalah Bottom Up Bottom Up Yang Artinya Adalah Independent Kalau Kita Katakan Bottom Up Dia Adalah Masyarakat Kalau Dikatakan Masyarakat Maka Komite Masyarakat Danau Toba Atau KMDT Mempunyai Peranan Sebagai Trigger Pemicu Untuk Dapat Mewujudkan Keberhasilan Daripada Badan Pengelola Biopakal Daerah Toba Saya Rasa Itu Adalah Suatu Poin Yang Harus Kita Bicarakan Malam Ini Selain Daripada Hal-hal Teknis Yang Nanti Akan Kita Bicarakan Kita Bisa Melihat Bahwa Poin Pertama Daripada Rekomendasi Itu Adalah Edukasi By Riset Jadi Kalau Dikatakan Edukasi By Riset Yang Melakukan Edukasi Ini Bukan Hanya Badan Pengelola Masyarakat Seluruh Partnership Yang Tentu Saja KMDT Juga Adalah Partnership Dari Badan Pengelola Diopakal Daerah Toba Juga Pemerintah Setempat Semuanya Mempunyai Peranan Untuk Melakukan Edukasi Dan Selanjutnya Katanya By Riset Nah Mungkin Pendidikan Peruguan Tinggi Ini Menjadi Penting Mempunyai Peranan Mendukung Terimplementasikannya Rekomendasi Yang Poin Pertama Ini Yaitu Edukasi By Riset Nah Yang Optimalisasi Badan Pengelola Diopakal Daerah Toba Tentu Disini Kita Bisa Melihat Adanya Pandangan Dari Pihak Asesor Dari UNESCO Dimana Adanya Mungkin Kekurangan Atau Ketidaksempurnaan Atau Kelalaian Daripada Badan Pengelola Dalam Melakukan Manajemen Karena Di Nomor Tiga Kembali Kepada Badan Pengelola Yang Dikatakan Pembelajaran Manajemen Agar Badan Pengelola Memahami Prinsip UGCP Artinya Dinilai Bahwa Badan Pengelola Tidak Memahami Prinsip UGCP Karena Memang Prinsip UGCP Ini Adalah Sesuatu Yang Bertaraf Internasional Sehingga Kita Tidak Hanya Dapat Melihat Taraf Nasional Dan Lokal Tapi Harus Berpikir Dan Beraksi Di Dalam Tahap Internasional Kemudian Yang Keempat Adalah Melengkapi Semua Visibilitas Seperti Monumen Monumen Gerbang Serta Panel Panel Atau Apapun Itu Yang Bisa Memberikan Identifikasi Bahwa Kita Berada Di Tempat Tidak 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 Ada Yang Tidak Mungkin Bisa Kita Lakukan Jadi Memang Saya Kira Kalau Kita Cermati Tadi Persoalan Utama Ya Kami Kira Dari Apa Disampaikan UNESCO Itu Persoalan Badan Pengelola Dan Pemanajemen Nah Saya Kira Itu Yang Paling Urgen Sekali Kalau Itu Bisa Kita Yakinkan UNESCO Bahwa Itu Telah Dibenahi Artinya Sudah 50% Artinya Persoalan Itu Teratasi Nah Kemudian Kalau Kita Bicara Soal Tadi Edukasi Berbasis Riset Sekira Kalau Melakukannya Artinya Artinya Pembinaan Kemasyarakat Ya Dengan Menggerakkan Tadi Ya Para Bupati Bahkan Ya Kita Barangkali Dalam 6 Bulan Ini Ada Melibatkan Dinas Pendidikan Melibatkan Dinas Apa Yang disebut Dengan Misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Melibatkan Ya Artinya Berbagai Dinas Ya Termasuk Ya Bidang Perikanan Dan segalanya Karena Persoalan Semua Kan Bagaimana Ya Nah Mengurucutkan Bahwa Geopark itu Dalam Makna Memang Yang selama Ini kan Bahwa Danau Toba itu Kita Tunjolkan Tidak Semata-mata Keindahannya Tapi Harus Memang Berbasis Geopark Dimana Kejadian-kejadian Yang spesifik Yang unik-unik Di Danau Toba Itu Masalah Geologinya Masalah Budayanya Masalah Biodiversitasnya Nah Itu yang harus Diconjolkan Dijual Agar menjadi Pusat perhatian Dan menjadi Destinasi Para wisata Sebenarnya Disana Pusat dari Geopark Artinya Rohnya Filosofi dari Geopark Disana Dari aspek Biologinya Jadi Memang Seperti kita selama Ini kan Dengan 16 Geosite Tadi Nah Bagaimana Menghidupkan Itu kembali Supaya dia Betul Rohnya Adalah Roh Geopark Nah Itu dia Nah Jadi Harapan Untuk berita selengkapnya Dapat membaca Berita portal Media Delegasi Di website www.mediadelegasi.id Terima kasih